Pepatah lama mengatakan siapa yang jujur bakal mujur dan siapa yang serakah bakal kalah sebagai manusia kita harus memegang prinsip ini agar hidup kita tenang dan damai tetap semangat buat kamu yang lagi berjuan selamat nonton dan selamat beristirahat Franchise adalah komplotan perampok yang biasa merampas aset berharga bernilai tinggi hanya dalam waktu 10 menit komplotan itu terdiri dari beberapa beberapa orang yang memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing Pertama ada Frank Sullivan yaitu orang yang membuat strategi sekaligus ahli berangkas Yang kedua ada Hugh Sullivan dia adalah adiknya Frank dia berperan membantu kakaknya dalam pembongkaran berangkas Ketiga sekaligus keempat ada Marshall dan juga Baxter dia berperan untuk mengamankan situasi dan tidak ragu melakukan penyerangan dengan senjata api Kemudian yang terakhir ada Griffin dia bertugas untuk mengelabui sistem keamanan bank yang akan mereka rampot Hari ini Frank C.S. Sedang berkumpul di sebuah bat untuk merencanakan strategi perampasan aset berharga yang tersimpan Di dalam berangkas bank Mansandala Frank memperoleh tugas ini dari Rex seorang penadah barang bernilai jutaan dolar Namun sesuai dengan reputasinya Frank tidak pernah tahu nilai barang yang akan dia rampot Dia hanya bekerja sesuai arahan dari Rex untuk merampok barang tersebut Di dalam bar itu juga ada Claire pacarnya Joy dia adalah waiters di sana sehingga bukan termasuk komplotan perampok semula Frank khawatir jika Claire akan mendengar rencana mereka dan membokorkannya Namun Joy meyakinkan kakaknya bahwa Claire bukan orang seperti itu Mendengar adiknya yang mempercayai Claire, Frank Tweed menghilangkan kecurigaannya dan mereka kembali fokus pada misi Sekarang kita menuju kantor Rex Di sana sudah ada Richard, orang yang meminta Rex untuk mengambil barang itu dari berangkas Sebelumnya Rex tidak tahu apa barang yang sangat berharga itu Namun Richard akhirnya bercerita bahwa barang yang tersimpan dalam berangkas itu adalah berlian senilai 30 juta dolar Richard juga mengatakan bahwa berlian itu memiliki sejarah panjang yang melibatkan pencurian Dan kesetiaan para komplotan perampok sehingga dia benar-benar ingin berlian itu kembali kepadanya Dan oleh sebab itu dia selalu mengatakan pada Rex agar berhati-hati Karena banyak polisi maupun agen detektif yang mengincar Berlian itu mendengar penjelasan Richard Rex pun merasa tegang Dia menyadari bahwa Richard tidak sepenuhnya percaya pada Franchise Dan esok paginya Franchise melakukan aksinya Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing Mereka bersiap menuju posisi Bergerak lebih dulu dengan penyamaran Dia mengelabui para petugas dengan pura-pura menjadi nasabah Namun setelah itu Marshall dan Baxter menyusul Kali ini mereka menembak seluruh petugas keamanan Untuk memberikan kunci ruang berangkas Sekarang giliran Franch dan Joy melakukan aksinya Mereka keluar dari tempat persembunyiannya Kemudian berjalan menuju ruang berangkas Frank segera mengambil kotak yang ada di dalamnya Tanpa melihat isinya Dan Joy merasa bangga Karena mereka Misi mereka sudah hampir selesai Namun tiba-tiba siren keamanan berdering dengan nyaring Hal ini menandakan bahwa polisi akan segera datang Dan mereka harus segera kabur Karena kejadian ini merupakan insiden di luar rencana sobat Persis seperti dugaan Frank Polisi dengan cepat datang ke lokasi Marchand dan Baxter Yang bersiaga di depan bank pun Mau gak mau melakukan adu tembak dengan para polisi Setelah berhasil menembak beberapa petugas kepolisian Mereka pun kabur menaiki mobil Dalam waktu yang singkat Komplotan Franchise pergi menyelamatkan diri masing-masing Kita kembali dengan Frank dan Joy Mereka kabur melalui pintu belakang Sebagai perampok yang ahli Frank sudah mengantisipasi hal ini Sehingga dia telah menyiapkan mobil di belakang gedung Mereka pun melepas baju pelindungnya Dan berjalan cepat menuju mobil Sekarang tugas mereka hanya tinggal satu Yaitu segera menyerahkan barang curian itu Kepada Rex Akan tetapi Karena kondisi timnya yang pekat Dan strategi mereka berantakan Frank sekarang mencurigai anggota timnya Ada yang berhianat Karena selama ini Dia selalu mengatakan pada timnya Agar menyimpan baik-baik Rencana mereka Supaya tidak ketahuan oleh siapapun Namun tiba-tiba saat Frank sedang berjalan menuju mobilnya Kepalanya dipukul oleh seseorang Sampai dia pingsan Hamem harus beberapa saat kemudian Frank terbangun dengan kepala yang sangat pusing Lalu saat dia melihat sekeliling Ternyata adiknya sudah tewas Dengan luka tembak di perutnya Frank pun kaget Dan dia menyadari bahwa barang curiannya telah hilang Saat ini Frank yakin Jika ada salah satu orang di dalam timnya yang mengincar Barang itu dari kemarin Namun Frank masih tidak percaya Karena hal ini bisa merenggut Nyawa adiknya Setelah menangisi kepergian sang adik Frank pun segera pergi Dia harus menghilangkan jejam sebelum polisi Berhasil menemukannya Setelah pergi dari lokasi kejadian Frank bergerak menuju apartemennya Dia berencana untuk segera mengosongkan tempat itu Karena dia yakin jika polisi menemukan mayat Joy Mereka akan langsung melacak jejak adiknya Hal itu menandakan bahwa cepat atau lambat polisi Akan menemukannya juga Di tengah kebingungannya Frank tiba-tiba ditelepon oleh Rex Orang itu mempertanyakan aksi Frank CS yang gagal Sekaligus menanyakan keberadaan barang curian itu Namun Frank menjawab jujur bahwa kotak Itu sekarang telah hilang Bahkan adiknya pun Meninggal di tempat Dan untuk saat ini Frank berencana untuk mengejar satu persatu anggota timnya Dia meyakini bahwa barang curian itu Dibawa oleh orang yang telah membunuh adiknya Sementara itu di kantor Rex Semua anggota tim Rex juga kebingungan Namun karena mendengar cerita Richard tentang nilai Berlian yang sedang mereka incar itu Rex pun ikut mencuri gay Frank Oleh karena itu Evory Salah satu orang kepercayaan Rex Diberi tugas untuk mengejar Frank Rex yakin bahwa Frank akan membawa mereka pada berlian itu Setelah pergi dari apartemennya Frank mencari Claire Awalnya dia mengintimidasi Claire Namun ternyata Claire berkata bahwa dia tidak tahu apapun Bahkan Claire baru mengetahui Jika aksi Frank C.S. gagal Dan Joy tertambak di sana Setelah menceritakan peristiwa kegagalan itu Frank mengajak Claire pergi Frank yakin bahwa polisi akan menelusuri jejak Joy Dan menangkap orang-orang terdekat Joy Termasuk mereka Selain itu Frank berpikir bahwa Rex akan mengirimkan anggota timnya Untuk menangkap Frank Ia yakin Rex sekarang tengah mencurigainya Membawa barang kurian itu Gak lama kemudian Asumsi Frank langsung terbukti Dia melihat Evory datang mencari mereka Dan akhirnya Frank dan Claire Kabur dari pintu belakang Menghindari Evory Tujuan pertama Frank setelah dari tempat Claire Adalah lokasi persembunyian Baxter Frank berpikir Kalau Baxter menghianati tim Dan membocorkan rencana mereka ke polisi Akan tetapi saat Frank bertanya langsung pada Baxter Orang itu langsung membantah Baxter mengatakan bahwa dia juga kaget Karena kedatangan polisi Yang tiba-tiba Dia pun menceritakan posisinya saat itu Yang sedang mengamankan semua orang yang ada di ban Agar tidak mengganggu Frank dan Joy yang sedang berada di ruang berangkas Saat sedang menceritakan hal itu Tiba-tiba Baxter mendapatkan sebuah pesan Untuk menangkap Dan membunuh Frank Dia pun menembak Frank Namun beruntung Frank bisa menghindar Dan gak lama kemudian Mereka justru terlibat dalam adu Tembak SSTT Terima kasih telah menonton! Setelah berhasil melumpuhkan Baxter Frank menanyakan keberadaan Griffey dan Marshall Namun Baxter mengaku kalau dia tidak tahu Dan akhirnya Frank pun menembaknya Kini Frank memutuskan Untuk mencari Marshall di Rodil Sebuah kasino Tempat Marshall biasanya berkumpul dengan anak buahnya Di tengah perjalanan Frank bercerita bahwa dia mengajak Claire Karena teringat dengan pesan Joy Adiknya itu meminta Frank untuk membawa Claire pergi jika terjadi sesuatu Kepadanya seperti saat ini Setelah sampai di Rodil Frank meminta Claire untuk bersiaga di dalam mobil Supaya mereka bisa kabur sewaktu-waktu Claire pun akhirnya menurut Saat ini Frank pergi ke Rodil yang ramai Dia sedang mencari Marshall yang ternyata ada di meja judi Setelah berhasil menemukan Marshall Frank sempat menuduh orang itu membawa kotaknya Namun ternyata tidak Dia bahkan menuduh Griffin yang membawanya Karena Griffin adalah orang terakhir yang ada di dalam ban Frank kemudian menceritakan bahwa Joy telah meninggal Namun Marshall justru menyalahkan Joy Yang memiliki rekam jejak buruk Dalam upaya perampokan Joy memang pernah tertangga Dan hampir merusak rencana mereka Akan tetapi Karena saat ini Joy pun udah gak ada Hal itu tentu saja membuat Frank marah Namun karena Rodil Adalah markas Marshall Dan banyak anak buah Marshall yang ada di sana Frank puah hanya melepas beberapa tembakan Kemudian kabur Bersama Claire Setelah Frank pergi Ivory datang Sama seperti Frank Ivory menanyakan keberadaan kotak surian itu Marshall pun menjelaskan posisinya Dan menerangkan kesaksiannya Dari sudut pandangnya Ketika berada di lokasi kejadian Dan setelah mendapatkan keterangan yang diinginkan Ivory pun langsung meledakan rudal Kembali ke kantor Rex Dia tiba-tiba mendapat pesan suara Pesan itu mengatakan bahwa Di Allah Yang membawa berlian incaran Rex Sekarang dia ingin menukar berlian itu Dengan uang 500 ribu dolar Namun Lokasi penukaran uang Dan berlian masih belum ditemukan Setelah mendapat pesan itu Rex merasa bingung Dia benar-benar tidak tahu Siapa yang mengirimkan pesan tersebut Karena sampai saat ini Anak buah Fran sudah mati Satu persatu Setelah bertemu dengan Marshall Frank menceritakan kisah Joy Meskipun adiknya Itu sudah pernah ditangkap di penjar Selama tujuh tahun Frank yakin bahwa Adiknya tidak pernah berhianat Selain itu menurut pengalaman Frank Selama dia bekerja dengan Rex Timnya tidak pernah mengalami kekacauan seperti ini Sama seperti reputasi Fran Yang hanya fokus dengan pekerjaannya Rex juga bertanggung jawab dalam pembayaran Rex juga selalu menepati janjinya Dan seharusnya dia juga tidak menghianati Fran Untuk mencari Griffin Frank mencari seorang dokter yang melakukan praktik ilegal Dokter itu menggelar praktik di sebuah hotel penginapan Dan sudah terbiasa menangani pasien yang bekerja di dunia hitam Seperti perampok Frank yakin Jika Griffin berada di tempat ini Atau setidaknya Griffin pernah ditangani di sini Dugaan Frank ternyata benar Setelah bertemu dengan Sam Dokter-dokter itu mengaku jika Griffin baru saja ia tangani Namun semula Dokter itu tidak mengatakan kemana Griffin pergi Akan tetapi Frank terus mengancam keselamatan dokter itu Claire pun bahkan membantu Frank Sehingga dokter tersebut Mengaku dan berkata bahwa Griffin Akan pergi menuju stasiun Di saat yang sama Avery datang ke penginapan itu Dia sempat membuat keributan dengan mengancam Resepsionis penginapan Sementara itu Frank dan Claire mendengar keributan dari lantai satu Mereka langsung tahu bahwa orang itu adalah Avery Yang sedang mengejar Frank Dan oleh karena itu Frank dan Claire langsung kabur melalui tangga darurat Di tempat lain Rex menelpon Avery Avery pun menceritakan bahwa dia sedang menemui sang dokter Dan dia sempat melihat Frank Untuk saat ini Dugaan terkuat mereka Adalah Frank memang tidak membawa berlian itu Sehingga Frank masih berupaya untuk mendapatkannya Karena situasi menjadi sangat berantakan Richard mendapat telepon dari bosnya Sang bos terus mendesak Richard agar berlian itu Segera diamankan Supaya tidak ditemukan pihak kepolisian Maupun lembaga hukum yang lain Sekarang Frank sedang menuju stasiun Untuk menemukan Griffin Namun siang ini Kondisi stasiun sangatlah ramai Frank dan Claire tidak mungkin bisa memeriksa satu persatu orang Akan tetapi Frank berpikir bahwa Ada kemungkinan Jika Griffin menyamar sebagai petugas stasiun Karena hal itulah Yang memungkinkan Griffin naik atau turun dari kereta Tanpa memerlukan tiket Maupun dokumen perjalanan Sayangnya petugas stasiun pun Juga sangat banyak Saat mereka sedang berpikir Claire tiba-tiba memiliki idea Dia pun Segera membagi tugas Dan Frank pun Langsung menjalankannya Untuk melaksanakan idenya Claire mendatangi petugas stasiun Di bagian informasi Dia berbohon Jika dia kehilangan anaknya Di kerumunan Claire pun Mengatakan bahwa Anaknya berusia 8 tahun Dan bernama Griffin Informasi Claire Ini pun Dengan cepat diumumkan Melalui pengeras suara Mendengar namanya disebut Secara otomatis Griffin mengangkat muka Dan Frank langsung dapat menemukannya Namun saat Griffin melihat Frank Dia langsung pergi dan membaw Bersama orang-orang yang ada di sana Karena tak ingin kehilangan jejak Griffin Frank segera mengejarnya Namun saat baru sampai di tengah perjalanan Frank malah ketemu dengan Evoy Evoy pun Langsung menginterogasi Frank Sesuai dengan arahan Rex Dia memeriksa ponsel Frank Yang ternyata bersih Dia juga memastikan bahwa Frank tidak membawa barang curian Itu bahkan sekarang Frank sedang mencurigai Griffin Dan berniat mencarinya Untuk mengambil kotak tersebut Melalui telepon Rex dan Frank pun bersepakat Jika lebih baik Hanya Frank yang mencari Griffin Jika Evoy juga ikut menemui Griffin Frank khawatir Kalau Griffin akhirnya malah kabur Setelah menyetujui rencana itu Frank pun Kembali melanjutkan pencariannya terhadap Griffin dan diam-diam Evoy Mengikuti langkah Frank Di kantornya Rex kembali mendapat pesan suara Dan pesan Itu mengatakan bahwa Mereka akan bertemu di stasiun Peran nomor tujuh Karena Rex sudah mendapat laporan Dari Evoy Yang bersedia di stasiun Rex pun Yakin bahwa pengirim pesan itu Adalah Griffin Dan oleh karena itu Dia harus menyiapkan uang 500 ribu dolar Dan bergerak ke stasiun Akan tetapi Richard justru menahan Rex Dia meragukan rencana Rex Dan curiga jika pesan suara itu Hanyalah jebakan FBA Namun Rex Tetap menjalankan rencananya sebagai penada Barang yang bernilai tinggi Rex ingin mendapatkan berlian Seharga 30 juta dolar itu Dan karena dia merasa Bahwa Richard sudah tidak ia butuhkan Dia pun dengan tega Menembak Richard di sana Kembali ke stasiun Frank kembali mencari Griffin Namun dia sempat bertemu dengan Claire Dan berkata bahwa Dia sekarang sedang diikuti oleh Evoy Frank berpesan pada Claire Jika dia harus berhati-hati Dan sesaat kemudian Evoy lewat di depan Claire Frank akhirnya menuju lantai bawah Griffin ternyata memang sudah ada di sana Namun untuk menimbulkan kepanikan Griffin Sempak Menembakkan Tistol ke udara Dan membuat orang-orang pergi Sehingga hanya tersisa dirinya Dan juga Frank di situ Di lantai bawah stasiun ini Frank dan Griffin terlibat adu tembak Frank terus bertanya Dan mengancam Griffin dengan tembakan Sedangkan Griffin menjawab Dan membela diri dengan tembakan Juga Frank yang masih marah Atas kematian adiknya Terus menuduh Griffin Sebagai pembawa kotak tersebut Namun Ternyata Griffin justru terkejut Karena baru mengetahui Berita kematian Joy Hal ini membuat Frank menyimpulkan Bahwa Griffin Bukan pengkhianat Dalam tim ini Akan tetapi sebelum Frank bertanya Lebih lanjut Evory tiba-tiba menembak Griffin Dia mengincar tas Griffin Dan langsung membuka Untuk mencari berliannya Namun saat tas itu dibuka Evory tidak menemukan berlian itu Dia pun langsung menuduh Frank Sudah membawanya Saat Frank akan membela diri Karena memang bukan dia yang membawa berlian itu Tiba-tiba Evory ditembak oleh Claire Frank seketika terkejut dengan tindakan Claire Dan sekarang setelah semua anggota Frank Tewas tertembak Claire menjelaskan bahwa Di Allah yang membocorkan rencana ini ke polisi Claire melakukan itu Karena dia bosan bekerja 10 tahun di bar Dan mendapat upah yang gak seberapa Oleh karena itu Claire berani melakukan hal ini Karena dia ingin mendapatkan Uang yang besar Claire mengatakan bahwa Sekarang dia lah yang membawa Barang curian itu Dia juga mengaku bahwa Dia yang membunuh Joy Menirim pesan suara untuk Rekes Dan bahkan meminta Baxter Untuk membunuh Frank Namun tiba-tiba Evory terbangun Dan langsung menembak Claire Gak lama kemudian Rekes datang Dan segera memeriksa berlian Dari tasnya Claire Dan setelah memastikan bahwa Berlian itu Adalah barang incarannya Rekes pun menepati janji Dengan memberikan 500 ribu dolar Kepada Frank Setelah itu Dia pun pergi Dan Frank juga pergi Sambil membawa uang 500 ribu dolar Atau senilai 7 miliar rupiah itu Blue Moon selamat menikmati